Kita kedatangan tamu spesial, jauh-jauh dari luar negeri, luar negeri nih, jauh-jauh dari luar negeri. Di sebelah saya ada staff Timnas dari Timur Leste ya, distributor JRC pertama di Timur Leste ya, bener ya? Mau bikin brand sendiri? Oh mau bikin brand sendiri, nah itu bisa diceritain nggak apa-apa, apa yang melatar belakangnya. Kenapa pengen JRC, apakah karena ini apa namanya, Timnas Timur Leste atau memang hobi atau seperti apa? Soalnya banyak customer yang... Halo U-Mets, ketemu lagi dengan saya Aan, nah kita kedatangan tamu spesial, jauh-jauh dari luar negeri, luar negeri nih, jauh-jauh dari luar negeri. Di sebelah saya ada staff Timnas dari Timur Leste ya, bisa diperkenalkan nggak, biar teman-teman U-Mets tahu. Dengan saya Pak Julio Menteru, pelatih keeper Timnas Timur Leste. Wih, pelatih keeper Timnas Timur Leste nih teman-teman. Nah, jauh-jauh Pak dari Timur Leste ke Indonesia, udah sering pastikan ke luar-luar negeri, jauh-jauh ke Indonesia. Terus ke wujud unggul nih ngomong-ngomong, tahu wujud unggul itu sebelumnya bisa diceritakan Pak dari mana? Setahunya, pertama share-share mau cari mesin, share-share lihat-lihat di YouTube, kan kebanyakan di YouTube kan keluarkan banyak. Oh iya, banyak muka saya Pak ya. Wujud unggul keluar terus, wujud unggul dari. Oh keluar terus Pak ya, di Youtube Leste keluar terus? Ya, kebanyakan keluar disana. Kalau kita share-share cari untuk mesin-mesin banner, mesin-mesin DTF itu wujud unggul keluar terus. Dari Pak, lihat-lihat disitu share cari untuk di Instagram. Dapat Instagram, ketemu masanya nomornya. Langsung. Langsung. Di chat. Itu waktu itu di wujud unggul ambil mesin apa ya Pak? Mesin... Mesin indoor. Mesin indoor, GP, GP itu ya. Renotech sama DTF. Itu gimana Pak bisnisnya sekarang? Lancar-lancar. Lancar ya. Sekarang udah ini, akhirnya kita udah ketemu ya Pak ya. Dari mesin GP sama mesin DTF nih teman-teman. Udah satu tahun ya Pak jalan? Udah satu tahun jalan. Ada yang mau aku tanyakan juga nih. Gimana selama bermitra sama wujud unggul? Itu kesan-kesannya selama satu tahun ini. Kenal saya, kenal teman-teman tim wujud unggul itu kayak gimana? Kesannya, apa pelayanannya lah menurut Pak Julio? Menurut saya pelayanannya bagus lah. Ini nggak karena kamera nih ya? Asli ya. Biasanya kalau kita langsung chat, langsung responnya cepat lah. Teknisinya Pak, teknisinya. Teknisinya juga... Ngajarinnya... Mantap ya. Diajarin sampai benar-benar tahu, baru dia balik. Berapa lama waktu itu Pak, teknisi? Teknisinya hampir satu minggu di sana. Katanya Mas Koko bilang, Benar-benar mengerti dulu, baru... Oke, kan di Timur Leste nih Pak Julio kemarin itu usahanya mesin indoor ya Pak? Sama mesin... Nah di Timur Leste sendiri itu, marketnya itu seperti apa sih Pak? Di digital printing itu? Digital printing di sana, marketnya agak banyak. Soalnya ada banyak yang buka di sana juga. Jadi saya mau lari sedikit ke bisnis Jersey-Jersey itu. Wah ini menarik nih. Jersey. Nah di Timur Leste itu kan belum ada ya Pak yang punya brand Jersey sendiri. Ini rencana Pak Julio mau jadi distributor Jersey pertama di Timur Leste. Ya bener ya? Rencana. Oh mau bikin brand sendiri. Nah itu bisa diceritain nggak Pak? Apa yang melatar belakangi. Kenapa pengen Jersey? Apakah karena ini apa namanya? Timnas Timur Leste atau memang hobi atau seperti apa? Soalnya banyak customer yang mengelur untuk pesan Jersey-Jersey di luar mengelur semua. Jadi kita mau ada planning sama teman. Bikin Jersey di sini aja cari orang yang untuk bikin. Kita beli mesin dari Indonesia. Dari Wuju Tunggul. Cetek di Timur Leste aja. Oh jadi akan jadi ini Pak ya. Akan jadi ini Jersey pertama ya. Di Timur Leste. Wah menarik sih Pak sebenarnya itu. Kayaknya kalau di Timur Leste. Jadi nggak hanya orang Timur Leste nggak lagi jauh-jauh pesan di Indonesia. Telat kemarin aja. Ada cerita-cerita telat sampai 4 bulan apa kayak gitu. Kalau Pak Julio produksi mungkin bisa apa ya. Bisa memenuhi kebutuhan di sana mungkin seperti itu ya Pak. Terakhir Pak. Apa ya pesan. Pesan-pesannya untuk kita lah. Sebagai mitra itu seperti apa. Habis itu apa namanya. Kasih masukan lah buat teman-teman yang mau memulai bisnis itu seperti apa. Kalau untuk pesan-pesan ya. Nggak ada pesan-pesan sih. Kalau kita lagi chatting untuk tanya mesin-mesin kayak gini kan. Langsung di responnya sangat cepat. Jadi pesannya untuk apa. Nggak ada sih. Kalau mau untuk cari teman-teman yang mau bisnis di Timur Leste yang seperti apa. Untuk ranahnya kayak bisnis banner kayak itu. Langsung kayak. Buju tunggu aja. Makasih Pak Julio. Jadi gitu nih teman-teman. Nah buat teman-teman nantinya yang mau apa. Order apa teman-teman di Timur Leste. Itu bisa langsung. Pak Julio nama printingnya apa sih Pak di Timur Leste? Global. Global printing. Global. Global printing. Global. Global printing. Nah ini mau mulai merambah ke Rana JRC. Nah nanti tunggu aja lah kapan launchingnya. Kita doakan sama-sama. Semoga Pak Julio sukses terus. Makasih banyak Pak. Waktunya udah datang ke Surabaya jauh-jauh. Semoga sukses terlalu. Nah WUMED itu tadi hasil ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Julio. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa. Apa namanya. Kunjungin website kita. Atau pantangin sosial media kita juga. Makasih Pak Julio. Selamat siang. Terima kasih banyak.